kemudian share screen nah sudah terlihat tampilan handphone Bang Adil di depan di depan layar teman-teman dan Bang Oke terima kasih nah teman-teman memang kalau misalnya teman-teman menggunakan satu media untuk belajar kalau online-online editing video memang lebih asik dan lebih enak itu menggunakan dua ya satu handphonenya untuk memperhatikan zoom yang satu lagi untuk prakteknya teman-teman ya Oke pinjam dulu handphone ama ya pasti selama masa pandemi ini banyak menggunakan gadget ya untuk sekolah online Oke baik teman-teman Mari sama-sama kita buka aplikasi kinemaster kinemaster nah bismillahirrahmanirrahim Oke ini apa nih Oh Bang Adil ya tadi edit-edit videonya kata-kata apa namanya Mbak Kiki kaki kini mau dong belajar video yang ini katanya ya ya bener banget Oh ini ini tadi di hasilnya begini nih nah ini ya diputar dulu deh biar kepo lagi ya tambah penasaran tuh 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 allih ya allih ya selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati 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 teman-amat menikmati selamat 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 menikmati Oke nih Bang Adil punya diselesai nih nah ternyata ke 358 berubah ya ya 58 berubah teman-teman ya tingkat kemampuan lapisannya dari Bang Adil diberubah nih Oke teman-teman sudah ya Nah kalau sudah udah selesai di posisi seperti ini kemudian klik back kiri pojok atas ya kemudian teman-teman sekarang klik silang pojok kiri atas nah sekarang teman-teman lihat nih kalau aplikasi kinemaster yang resmi beginilah tampilannya teman-teman ya begini tampilannya dan diharapkan teman-teman memakai yang asli misalnya walaupun ya walaupun nanti ada watermarknya ada ada iklannya lebih bagus yang original teman-teman karena kenapa banyak keuntungannya kalau pakai yang original apa teman-teman nantinya untuk video aset-aset yang dipakai di dalam kinemaster itu terjamin free copyright ya bayangkan nih kalau kita pakai yang bajakan misalnya teman-teman jadi youtuber suatu ketika teman-teman misalnya punya subscribernya misalkan menjadi 2 juta misalnya punya subscribernya 2 juta misalkan kan luar biasa tuh nah kemudian ada pihak yang klaim karena apa teman-teman pernah memakai apa namanya aset-aset melalui aplikasi tidak resmi kemudian apa yang terjadi teman-teman maka semua subscribernya dinolkan oleh YouTube ngeri kan menakutkan itu pernah terjadi teman-teman ya Nah baiknya pakai kinemaster yang resmi saja ya walaupun teman-teman enggak punya premium pakai yang berlangganan nanti ada watermarknya ya silahkan enggak masalah tapi kalau teman-teman ingin hilangkan watermarknya ya tidak ada iklannya maka tinggal beli aja kinemaster resmi lewat Playstore atau dapat kesempatan melalui kelas Abang Adil lebih terjangkau ya Oke create new dulu nih kita lihat nih create new sama-sama kita klik Nah di dalam sini di create you disini ada project name teman-teman nah new project ada project name kemudian disini ada aspek rasio nah aspek rasio ada 16 banding 9 nah aspek rasio 16 banding 9 ini adalah yang sering dipakai untuk YouTube teman-teman ya di YouTube untuk Instagram boleh bisa tetapi artinya teman-teman ada yang menanyakan gimana sih cara cara mengupload untuk apa namanya ke Instagram bisa ada caranya kemudian 9 banding 16 9 banding 16 nih ini YouTube short IG Reels dengan story pakai 9 banding 16 teman-teman ya di satu teman-teman yang satu Instagram post kemudian 4 banding 3 dengan 3 banding 4 ini tampilan untuk di handphone kita itu rata-rata tinggi kalau misalnya kita landscape ada video terkadang dipendekkan itu biasanya iklan 4 banding 3 dengan 3 banding 4 tetapi tidak dipakai untuk media sosial untuk semuanya seperti YouTube untuk IG kemudian apa namanya untuk tiktok nah tiktok 9-16 ya kemudian 4 banding 5 juga Instagram post kemudian 2.35 banding 1 ini untuk sinema ya teman-teman kalau membuat film 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 layar lebar A di sini nih Oke kemudian foto display kita pilih fit aja pernah langsung langsung biar rapi ke atas-atas dan di bawah kalau film artinya bisa kita atur-atur auto artinya secara otomatis di eh adjustment oleh sistem ya kemudian foto durasi nya berapa kita pilih 10 second teman-teman ini bisa kita atur ya Nah bisa kita pendekkan bisa kita panjangkan nah kita pakai durasi 10 aja ya foto durasi ini adalah kalau kita lihat di film itu ya di film itu panjang durasinya panjang durasi nya itu 10 second teman-teman ya 10 second nah oke kemudian ini transisi durasi nya berapa satu second misalkan teman-teman punya satu scene ada dua scene ya dua film satu film dua film digabungkan nah peralihan dari film pertama ke film kedua ya memakan waktu berapa di sini kalau teman-teman pilih satu second maka dia satu second ya oke kemudian di sini ada menu import project nah import project ini digunakan misalnya nih teman-teman misalnya nih Bang Adil saya sudah edit-edit video seperti ini kemudian tiba-tiba misalnya nih kalau nggak bisa begini masih gimana caranya Bang nah teman-teman bisa import dot kino file nanti kirim ke Bang Adil Bang Adil periksa misalnya seperti itu Oh ada apa itu artinya Bang Adil bisa langsung memeriksa kondisi projectnya teman-teman ya Oh ini ke ini yang harus di review disini yang diperbaiki disini nah dan seterusnya seperti itu teman-teman ya Oke kita kita geser lagi ke atas kita geser lagi ke atas dan geser ke atas nah pada malam hari ini kita belajar dengan aspek rasio 16.9 ya kemudian kita masukin dulu namanya ya nama malam hari ini kita seperti yang biasanya teman-teman kita masukin tanggal hari ini adalah tanggal 28 ya maka hari ini kelas HP kelas awang adil Aa tanggal 28 januari 2022 gitu ya Oke pilih aspek rasionya 16 banding 9 kemudian kita next di sini teman pojok kanan nah setelah kita next teman-teman teman-teman masuk ke menu-menu yang ada di dalam apa namanya project untuk kita master nah tampilan media browser yang sekarang yang ada di di hadapan teman-teman menu yang untuk kini master yaitu email aset foldernya video aset favorit kemudian klub storage teman-teman bisa simpan ke cloud ya tapi harus login lebih dahulu teman-teman kemudian mana lagi yang menjadi apa namanya folder yang dibentuk oleh kinemaster pada saat teman-teman sudah membuat video otomatis terbentuk namanya folder kinemaster yang ini ya di sini disimpannya disini hasil-hasil video rendering atau save video hasil project teman-teman disimpan teman-teman di sini kinemaster kemudian atau juga hasil capture disini kinemaster capture ada di sini teman-teman ya sedangkan yang lainnya itu adalah folder pribadi masing-masing teman-teman nah yang lain yang ada di sini nih folder masing-masing teman-teman nah malam hari ini ya malam hari ini kita sama-sama lagi belajar untuk editing video kelas basic ya basic benar-benar basic ya pemula teman-teman teman-teman nantinya bila bang ada terlalu cepat atau kecepatan nanti teman-teman silahkan ya silahkan bisa interrupt bang ada kecepatan bisa rem sebentar bang nggak apa-apa ngomongin aja ya bang rem dulu bang ada yang mau ditanya nih silahkan justru kalau teman-teman enggak nanya-nanya nanti bang ada nggak tahu bang ada di pikir teman-teman sudah oke semua nih ya oke kemudian di sini kita kita mulai lebih dahulu teman-teman ya kita klik di sini video aset nah klik video aset video aset ini adalah video-video yang sudah pernah Bang Adil download download dari mana Bang Adil dari toko aset nah toko aset yang dimana toko yang disediakan oleh kinemaster yang ada logonya ini simbolnya ini seperti ini yang pojok kanan di samping tanda silang yang ini teman-teman ya Nah kalau teman-teman teman-teman belum sama sekali download yang ada di sini ayo sama-sama klik dulu di sini klik sama-sama klik Oke nah eh ini tergantung kepada kecepatan masing-masing teman-teman internetnya yang terus dia Oke kemudian di sini teman-teman bisa mengeksplorasi aset-aset yang ada di sini Oh banyak ini teman-teman ya Nah oke sekarang kita pilih yang mana nih ada yang 3D ada yang desain seperti ini kemudian ada ada green screen ya kemudian ada intros seperti ini teman-teman nah ya oke ada yang sosial seperti ini ya kemudian ada travel and landscape kemudian ada video efek seperti ini Oke kemudian ada video aksen yang lain seperti ini Nah kalau teman-teman sudah masuk di kelas Bang Adil untuk kelas premium ini belum semua belajar seperti kata Mbak Kiki kita belum semua belajar tapi kelasnya udah mau selesai ya Mbak Kiki masih ada enggak Mbak Kiki ini terasa Bang bener banget padahal masih nagi tahu ya tinggal bentar lagi iya padahal pertemuannya sudah 27 kali kali ya udah lebih ya iya nggak terasa padahal ilmunya belum dikasih semua loh yang ini belum ini belum ini belum ini belum ya ya yang sudah masuk kelas premium Mbak Kiki lah yang sudah merasakan bagaimana ternyata luas banget ya masih ya Iya luar biasa dan selalu tampil beda dari desain yang lain Yes benar kita harus begitu teman-teman ya Nah kemudian kita lihat ya Oke Nah kemudian kita lihat di sini travel teman-teman pilih ini ya Oke Nah pilih travel and landscape yang ini Oke kemudian kemudian kemarin yang membuat penasaran nih ada Monaco Monaco nih bagus ya Monaco ya Mbak Kiki sudah download ya Oke sama-sama kita download Monaco ya Monaco kalau teman-teman misalnya eh teman-teman yang nih kenapa masih ada motor-motor Oke Oke terima kasih Mbak Kiki instruktur tersabar ya harus sabar eh belajar begini kalau nggak sabar ya Allah oke oke nah ya memang ini kalau don proses downloadnya begini teman-teman ya Nah kalau sudah ya ini kan sudah nih teman-teman Nah sudah ya kemudian klik back-back pojok kiri atas ya klik back kemudian klik tanda silang kita akan kembali pada posisi yang video aset tadi teman-teman nah video aset tadi dilihat di sini teman-teman lihat 12 sebentar nih ada yang waiting room lagi nih Oke 12345 sampai di sini nih karena ini mirip-mirip nah nih hati-hati juga nih nanti kita buat video itu tiba-tiba Italia masuk ke Monaco dari Monaco yang ini nih sampai di sini nih ya oke ya kemudian kita pilih lebih dahulu teman-teman kita pilih lebih dahulu eh kayaknya yang menarik yang ini deh yang paling kanan ya paling kanan yang ini ya teman-teman ya kemudian klik silang kemudian kita pindahkan geser timelannya ke nol nah kita lihat kita play dulu teman-teman seperti apa sih video yang mau kita edit nah tapi lebih dulu tuh seperti apa video yang mau kita edit Oh begitu nah kan tak ketahuan tuh nah oke tampilnya begini kan nah jadi pekan lalu kita sudah belajar sama dua pekan lalu kita sudah belajar pen and zoom dengan apa ya kemarin ya lupa Bang Adil oke nah kemudian teman-teman nah sekarang minggu kemarin transisi Bang Oh iya nah jadi transisi pekan yang lalu itu pen and zoom ya Nah kan asik tuh udah dapat ilmunya pen and zoom sudah dapat kemudian transisi juga sudah dapat nah tapi itu nanti bisa kita up to date terus eh ya dan worry teman-teman tetap belajar terus kok oke ternyata masih banyak yang di wedding room ya mau masuk 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 sekarang dia jadi berapa sih Oh sudah 26 nih Bang Oh ya 226 itu di luar aja Bang Mbak Rami ya nih ada di luar siapa aja ya sudah Bang Adilai Oh iya nih sudah nggak tahu dia cara masuk kelihatan kemudian teman-teman nah posisi seperti ini kita lihat nih nah kemudian teman-teman nah posisi kita kita ke di akhir timeline kita klik media ya video aset eh sorry video aset dulu ya video aset kemudian tadi yang ini yang pertama ya nah urutannya ini teman-teman bisa lihat bisakah ini dulu ini dulu ini dulu ini dulu atau ini dulu nah terserah teman-teman nah kalau Bang Adil nah cenderungnya kita adalah yang di depan bagus menarik ini kan kelihatan menarik nih ya kan endingnya itu harus bagus keren teman-teman nah kita pilih nah karena kita belum tahu seperti apa tampilannya nggak apa-apa kita pilih dulu misalnya ini acak-acak secara thumbnail yang terlihat di sini yang menarik ini sama ini kan yang ini agak buram ini buram kan nah yang buram-buram ini kita masukin dulu kita masukin yang kedua kita lihat kita play dulu kita play oke oke ya oke ini kemudian kita klik media lagi video aset tadi kita masukin yang ini berarti yang ketiga kita masukin karena ini kota ini juga ramai ya kita silang lagi kita lihat nah ada hubungannya oke kemudian di akhir timeline kita masukin klik media yang ini menu sebelah kanan teman-teman media kemudian video aset tadi 1234 yang ini ya nah silang lagi kita silang lagi kita play lagi seperti apa tampilannya di sini oke oke seperti itu ya oke sekarang klik media lagi video aset kemudian yang terakhir yang ini silang kita play seperti apa sih oke oke nah kita lihat di sini teman-teman kita lihat di sini tampilan tampilannya ada yang videonya seolah-olah nggak bergerak ada yang bergerak contoh yang pertama yang pertama kita lihat seperti ini kita bergerak dari kanan ke kiri kita perhatikan seorang editor video memperhatikan dulu oke ini dari kiri ke kanan jadi pergerakannya ini mobil-mobil di bawah yang ini oke ini mobil dalam perjalanan Oke ini orang yang berdiri sudut berdiri kemudian yang ini nah tampilan dari atas Oke view dari atas oke nah sekarang kita percantik Ayo kita percantik dulu ya kita percantik semuanya yang ada di sini oke supaya tampilannya berbeda dengan yang ada oke oke siap-siap ya nanti kalau kecepatan tolong di interrupt ya oke sekarang teman-teman kita mainkan pen and zoom yang dua pekan lalu sudah kita belajar ya kita klik media utama yang pertama scene layer nya kita klik sudah oke kemudian pen and zoom nah menu sebelah kanan teman-teman perhatikan ada start position seperti ini ada n position seperti ini artinya n position pada saat video diputar seperti ini awalannya sampai selesai scene pertama seperti ini nah kita bisa merubahnya teman-teman kita bisa merubahnya seperti apa nah Bang Adil karena melihat ini tampilannya tadi di play dia begini ya maka kita rubah kita rubah bagaimana kalau kita klik sama dengan berarti penampilannya sama-sama tapi kita klik off kan kita pilih yang start dulu kita klik startnya setelah kita klik start jari-jari teman-teman berada di layar utama yang di sini ya berada di sini nah teman-teman silahkan memainkan dua jari untuk di zoom seperti ini sep gitu ya nah di zoom lihat posisi di sini berubah nah ya di zoom posisi yang menarik untuk di zoom apa yang ini teman-teman nah yang ini yang menariknya mana nah ini kan yang menarik untuk di zoom nah ya yang menarik untuk di zoom di zoom apa yang ini oke ya sudah teman-teman nah posisi endingnya bagaimana kita nanti dulu nah posisi endingnya biarkan seperti apa adanya kita klik centang kanan atas centang kemudian kita play kita lihat hasilnya nah gimana gimana cakep kan nah tampilannya begini so cakep ya tetap Oke sebenarnya untuk teknik-teknik editing video sebenarnya ini masih banyak bisa kita mainkan di sini teman-teman sebab kelas malam ini adalah kelas bebek kita baru belajar sama-sama kita baru belajar maka kita mainkan seperti ini lebih dahulu ya Oke selanjutnya teman-teman ini sudah berubah nah kelihat mana kira-kira yang harus ditambahin Oh gitu Oke kita lihat lagi nah kalau misalnya menurut Oh kayaknya kurang Bang misalnya kalau kurang viewnya bisa dirubah teman-teman bisa dirubah misalnya dari sini atau dari sini atau dari sini bisa klik aja kemudian pen and zoom ini bisa dirubah tuh nah teman-teman eh bisa geser ini nah ini di geser tuh geser kemana nah geser kemana atau bisa ya digeser digeser misalkan teman-teman dari mana dari sini nah atau dari sini ya bisa juga tuh ya nah terserah teman-teman ya jangan sampai terlihat terlihat hitam seperti ini ya nanti akan terlihat tampilnya hitam oke nah oke dibesarin dikit atau gini Oke nah ya kemudian endingnya misalnya endingnya Bang Adil misalkan pengen di-zoom sedikit hitam gitu ya misalkan seperti itu kemudian digeser kemarin oke ya Nah kita play seperti apa hasilnya nah ya oke kemudian selanjutnya teman-teman yang scene yang kedua scene yang kedua kita lihat dia status status hanya berubah sebentar aja begini tuh hanya sebentar aja ya tapi yang menarik di sini apa kapal-kapal ya Nah oke kita klik pen and zoom lagi nah pen and zoomnya statnya ini statnya ini kita mulai dari dari kiri besarin dulu ya oke nah besarin kemudian ini berubah ke kiri ke kanan apa yang yang menarik di sini nah oke kalau menurut Bang Adil yang menarik ini adalah ini kota Monaco di dekat pegunungan ya oke kemudian n posisinya klik n posisinya set nah n posisinya dimana Oh di kapal ini di-zoom kemudian di geser seperti itu ya Nah seperti ini teman-teman Oke centang kita play dari video ya sehingga kita lihat video aslinya jadi berubah jadi setiap teman-teman nantinya pada saat store tugas hasil-hasil apa namanya inovasi projectnya setiap orang beda-beda ya udah beda pastinya Oke sekarang kita masuk ke sini yang ketiga nah video sini yang ketiga terlihat di sini kita play lagi oke menurut teman-teman ini sudah oke maka nggak usah diapapain ya kemudian yang keempat kita lihat nah yang keempat nah kalau yang keempat tampilannya seperti ini ini biar menarik ya biar menarik kita pen band and zoom lagi klik band and zoom stadi stadi seperti ini nggak apa-apa kemudian kita klik and zoom-nya and position-nya and position-nya kayaknya lebih menariknya ini di-zoom aja nih set nah di-zoom set gitu oke nah begini ya nah ini menarik ah oke kecil ya oke centang coba kita play nah karena dia lihat ke atas apa sih yang dilihat ke atas itu dia teman-teman kita kan ini kan lihat gedung gedungnya kelihatan atas tapi yang dilihat apa bener nggak nah makanya kita zoom nah kita zoom begini apa sih yang dilihat nah begitu dia setelah itu beralih ke tempat lain nah pada dasar beralih ke tempat lain nah nanti kita berikan transisi ya sebelum kita nah kita lihat yang ini yang sin terakhir kita play nah seperti monoton dia monoton kita rubah lagi ya kita rubah oke kita pen and zoom lagi teman-teman nah oke startnya ini dari kanan kita zoom gini di kanan kita zoom oke oke kemudian kita play nah lebih menarik tuh tuh kan lebih menarik dia asik ya oke sampai disini bisa mengikuti karena nggak ada interrupt ya oke kita kembali ke timeline 0 lagi ya di awal nah kemudian teman-teman untuk mempercantik semuanya ini nah ini kan sudah kita play dulu dari awal terus terlihat terus oke oke nah cakep nih nah kan udah cakep tuh nah oke kita balik lagi kita balik di awal teman-teman nah kemudian kita berikan transisi transisinya dimana teman-teman nah di yang ada tanda plus ini teman-teman ya berikan transisi klik plus oke kita klik plus nah kemudian agar dia punya efek yang menarik ya ini ada beberapa transisi yang sudah ada yang sudah di nebak adil install nah teman-teman silahkan pilih yang sudah ready di masing-masing ya ada yang ada yang apa namanya sentimental atau travel activity boleh juga ya silahkan boleh ya kemudian kalau Bang Adil dalam hal ini lebih cenderung lebih suka sebenarnya pakai kalau paper tear kalau paper tear seperti ini ini set nah itu kalau teman-teman memakai misalnya kalau teman-teman buat video tentang album ya tentang album misalnya pernikahan atau wisuda atau teman-teman eh traveling misalnya teman-teman traveling cocok juga ya tapi caranya ada foto-foto foto-foto diri kita disitu nah maka dalam hal ini kayaknya kita pilih yang yang lain aja misalnya spidio pop gini ya Ah ini lebih oke lebih keren ya Nah ini lebih keren ya yang ini speedy wop yang ini ya oke satu nah kemudian kecepatannya bisa diatur teman-teman bisa satu setengah nah tadi kan kita default berapa satu kan transisi yang kita pilih tadi ya satu oke sentang nah oke kalau sudah seh-hansisi nya sudah nah kemudian yang di sini juga nih teman-teman pilih transisi juga yang yang di sini nih Nah klik plus kemudian karena tadi ini sama-sama speedy pilih yang 02 misalnya Nah gitu ya Oke kalau mau dilambatkan teman-teman tinggal geser aja nih tuh satu setengah Oke ya cakep atau dua boleh juga tuh lebih lambat lagi dia nah tapi banget lebih cenderung lebih suka yang cepet ya minimal satu setengah dah dah tuh dah nah kaya kemudian centang Nah sekarang yang ke tiga yang ketiga sama teman-teman pilih yang mana yang ketiga coba kita lihat hasilnya seperti apa Oke dia nge-zoom begitu ah cocok nih sama-sama nge-zoom kan Oke satu setengah biar lebih lambat Oke centang terus selanjutnya selanjutnya kita lihat di sini coba yang keempat Oke nah boleh enggak kita pilih yang lain boleh nggak papa misalnya kita bangadu mau pilih yang ini misalnya ya Nah boleh nah ini boleh juga tapi yang masih sesuai ya masih cocok ya Nah gitu ya atau bisa kita juga misalkan eh liquid nah kalau yang liquid misalnya gini Hai itu cocok juga ya Nah liquid itu cocok juga untuk perpaduannya teman-teman ya Hai coba yang ini nah Oke Oke yang pertama 01 ya Oke centang nah jadi transisi sudah dipilih semuanya teman-teman Nah kalau sudah transisi semuanya Nah sekarang tinggal bagaimana kita membuat eh ini jauh lebih menarik bagaimana kita masukin audionya lebih dahulu nah posisi timeline timeline di nol klik audio kemudian musiknya nah ini musiknya pilihannya nih ini teman-teman semua musik yang ada di sini musik yang ada musik mimi musik yang ada di sini itu free copy copyright teman-teman nah mau dipakai kemana pun bebas ya oke Nah silakan dipilih di sini lagu-lagunya nah lagu-lagunya misalnya teman-teman belum ada klik musik klik toko set kemudian di sini ada jenis apa namanya karakternya seperti blues kemudian akustik children sinematik dan seterusnya teman-teman saya akan dites lebih dahulu misalnya teman-teman kepingin yang blues misalnya contoh yang diklik dulu di sini play musik atau soundnya itu mempengaruhi video teman-teman nantinya pada saat memilih musik teman-teman membayangkan nih video apa cocok nggak ini gitu Oh ini tentang traveling ini masih cocok masih masuk karena dia pembandangan di Monaco ya boleh kalau mau yang ini mau di download dulu boleh silakan klik download Oke klik download kenapa lama muternya nih Oke cepat baru dibilang lama cepat ya ya kemudian ini coba kita play bukan coba yang ini oke silakan ya teman-teman mau pilih yang mana aja tapi yang sesuai ya Oke kita back di sini banget tadi nah yang sudah kita download ini dia otomatis sesuai dengan apa namanya abjad nah abjad nah tadi Bang klik klik ke bawah klik plus disini teman-teman klik plus disini oke klik plus klik silang kemudian kita play nah musiknya musiknya kan berhenti tiba-tiba supaya tidak berhenti tiba-tiba ada tanda gear di sebelah kiri klik kemudian ada audio kemudian di sini ada tulisan audio feed-in di hidup dinyalakan di enabalkan kemudian audio feed-out nya juga dinyalakan teman-teman klik silang kemudian klik silang pojok kiri kita tes di sini di akhirnya oke ya sehingga dia melembut sesuai kemudian kita mau balik nih membalik ke awal timeline nggak usah digeser-geser begini bisa juga teman-teman klik di sini ada menu kiri bawah ya diklik agak lama kemudian muncul move to the beginning nah ke awal lagi nah begitu lebih cepat nah pindah ke awal oke nah seperti ini kemudian tadi Bang Adil memperhatikan videonya kesendat-sendat ini nah kalau videonya kesendat-sendat begini biasanya Bang Adil suka ngedit nih nah di edit begini pen enzumnya nih Bang Adil rubah ya yang ini yang awalnya ini berarti di nah jangan terlalu besar gitu sup supaya tidak terlalu tersendat-sendat ya oke nah baru dia smooth oke kalau sudah smooth seperti itu nah langkah berikutnya teman-teman memasukkan teks nah memasukkan teks ke dalam video nah memasukkan teks ke dalam video untuk apa namanya secara manual nah secara manual sebelum kita masukkan teks ke dalam video seperti ini bisa langsung langsung ada di sini ya langsung ditimpa di sini bisa ya atau teman-teman masukkan media lebih dahulu di sini pada saat timeline di posisi nol klik media ya klik media ya kemudian klik image aset yang ini kemudian pilih warna hitam kemudian silang nah sudah ada warna hitam nih di sini kiri ya ya sudah ada nah posisi seperti ini nah kemudian soundnya ini diklik di sini kemudian ditekan agak kuat yeser aja ke kiri oke nah warna hitam seperti ini kemudian posisi nol klik layer kemudian teman-teman klik teks teks nah sama-sama kita ketik welcome welcome to ya kemudian dibesarkan kemudian di menu sebelah kanan digeser pilih teks option kemudian karakternya dilebarkan di fullkan kemudian di teks option di back di sini kemudian teman-teman fontnya kita ganti ada tulisan di samping gunting A besar dan A kecil kita klik fontnya kita ganti lebih dahulu teman-teman nah fontnya kita pilih bebas new bolt yang ini teman-teman nah seperti ini ya oke welcome to ya kan welcome to nya tidak ada efek animasi apapun di sini ya welcome to masih ya kemudian welcome to nya itu kita kasih animasi in animation nya kemudian scale up scale up yang ini teman-teman oke kemudian durasinya kita pilih 2 second nah 2 detik ya 2 detik setelah 2 detik teman-teman klik centang nah oke klik centang kita play kita coba lihat play nah oke nah dia begini sup oke nah ini kan masih masih terlihat terlihat apa istilahnya ya masih sederhana ya nah untuk mempercantiknya sebenarnya teman-teman untuk mempercantiknya teman-teman welcome yang to ini teman-teman silahkan langsung ada tombol capture yang ada di sebelah kiri yang ini di atas gear nah capture langsung di save ya save sudah di save nah kalau sudah di save nah oke kemudian teman-teman geser 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 kemana nah disini nih di posisi plus plus awalnya video scene 2 ya ini dua ini kemudian teman-teman klik layer klik media klik welcome capture ini ya bentar ya oke bentar ya oke nah kemudian pilih kinemaster capture yang di capture tadi pilih kemudian nah udah ada di sini ya teman-teman sudah ada di sini kemudian ini bisa langsung di fullkan manual seperti ini oke di fullkan manual seperti ini kemudian teman-teman di sebelah kanannya ini ada digeser menu campur atau blending ya blending teman-teman kita lihat di sini ada overlay nah overlay seperti ini multiply seperti ini tampilannya multiply ini dia akan nampil apa yang ada di belakang tulisannya teman-teman ya nah kalau screen seperti ini nah kalau screen ya kemudian kalau soft light seperti ini soft ya oke kemudian highlight seperti ini kemudian kalau lighten seperti ini kalau darken seperti ini ya oke hari ini nah sekarang kita pilih yang mana teman-teman kita pilih langsung aja darken aja nih ya oke sekarang kita kita geser dulu nih kita geser di sini oke jadi terlihat di sini nah kemudian yang ini tadi yang tadi ini kan sudah menutupi nih kalau kita lihat seperti ini kan ini menutupi ini menutupi nah ini bisa dibesarkan teman-teman besarkan misalnya seukuran mana nih seukuran di sini ya oke dibuat centerline centerline lebih dahulu teman-teman nah centerline seperti ini nah centerline nya ini kita lihat kalau kita geser ke kiri-kanan ketemu garis nah dia centerline ya tep Oke dilepas Oke seperti ini ini welcome nya jadi kalau kita play dari sini nah berarti ini supaya dia eh kita geser sedikit lagi ke kiri Oke supaya tidak terlihat celahnya oke 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 teman-teman ini kan terlihat tadi ini kita membesarkan tulisannya kan tulisannya ini jadi lebih besar kan nah sebe maka tulisan welcome yang ada di sini kita sesuaikan teman-teman sesuaikan kita ukur bagaimana cara mengukurnya nah ini kita guys kita panjangin dulu nih Bang Adul pengen lihat nih sama nggak dia ukurannya ya ini welcome nya ini digedein gedein nah udah sama tuh oke udah sama ya nah kemudian yang ini digeser digeser awalnya ini digeser dipendekin 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 nah dipendekin boleh kemudian yang hitamnya juga ini medianya di media utama dipendekin sorry ini bergeser lagi nih kiri sini oke di sini oke di sini kiri sini kiri sini nah oke nah ini biar enggak terlalu panjang pendekin dulu yang ini teman-teman yang ini dipotong dua ini ada tanda gunting ya dipotong dua di split kemudian yang bagian kedua yang ini bagian kedua yang ini bagian kedua yang ini teman-teman apa namanya eh sebentar ini yang keduanya ini udah nggak apa-apa diajarin aja deh klik ada kunci ya tanda kunci yang ada di atas tong sampah ini diklik ya diklik kemudian di awalnya ada muncul bulat seperti ini kemudian digeser ini digeser ya teman-teman digeser nih oke Aduh klik lagi sebentar klik dulu kunci ya kemudian digeser plus di sini kemudian teman-teman besarin ini besarin pakai tangan dua jari se-se-se-se-se-se-se-se-se segini kemudian ini geser lagi bawahnya plus lagi di sini kemudian pilih teman-teman mau lihat lihat pemandangan di belakangnya pakai Pak M Pak O ya bisa M bisa O terserah teman-teman ya bisa M bisa O terserah misarin pakai dua jari ya kemudian geser lagi bawahnya kemudian di akhir scene layer nya itu plus lagi dihabiskan kedua jari ya teman-teman ya kedua jari oke mana nih oke dua jari ya centang kita lihat hasilnya nah oke stop kemudian welcome to nya welcome nya udah kemudian di sini baru kita klik klik layer sini lagi ya welcome to nya di sini ya pasti akhir tadi ini di sini layer kemudian untuk memudahkan nggak usah pakai ketik-ketik kalau teman-teman mau ketik boleh juga misalnya Monaco welcome to Monaco gitu ya klik nah dia akan tampil seperti ini Oh Monaco oh ya kemudian apa namanya warnanya ini bisa dirubah-rubah yang ada tanda di samping gunting ini warna putih ya fontnya bisa dirubah-rubah warna apa warna hitam seperti ini terserah teman-teman ya warna putih tapi disesuaikan dengan tema videonya teman-teman ya Nah ke mau dikasih outline-nya boleh sudah juga ya kemudian seperti ini nah seperti ini boleh juga ya misalnya kasih berpani empat ya kemudian kemudian kita kasih animasi masuknya in animation nya dari mana gitu ya eh ini mesinnya dari bawah ke atas ya berarti enter enter mana enter 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 ini nah ya oke ya kemudian pilih berapa durasinya misalnya satu setengah ya itu setengah ini setengah nah biar terlihat dari dalam laut makanya baik disitu di sini pek kemudian klik edit di sini laptopnya kemudian enter di sini teman-teman nah sekali enter ya kita lihat dia muncul nggak dari situ ya oke tadi dari sini centerline usahakan pilih di tengah ya oke kita lihat centang dulu kita lihat play tuh dari dalam laut ya ya kemudian ini dipendekkan di Monaco muncul usahakan teman-teman tulisan ini jangan terlalu lama ya tulisan ini munculnya dilihat sama orang itu maksimum 4 second jadi kita lihat ini berapa second satu dua tiga empat oke udah lebih kurangin ya ya Oke kita lihat satu oke kemudian kasih out animation nya bisa 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 slide down bisa setel bisa juga atau scale down juga bagus nah ya scale down juga bagus oke tentang kita play nah keren ya oke ini kemudian kita lihat durasi welcome pertama berapa second satu dua tiga sudah lebih ya nah kalau sudah lebih kita kurangin nih teman-teman usahakan dua setengah atau tiga ya oke nah yang ini juga dipendekin oke kita play lagi oke oke kemudian di akhir video nah disini sebelum video berakhir kemudian teman-teman klik disini layer kemudian klik stiker kemudian teman-teman pilih tulisan thank you thank you thank you yang sudah ada di stiker aja nah atau teman-teman mau ketik sendiri juga boleh oke atau misalkan teman-teman kita belajar yang lain ya boleh juga nih nih klik yang ini klik media utama kemudian klik klik grafis yang ini ya klik grafis yang ini kemudian disini ada fan lines ya kalau teman-teman belum ada klik toko aset disini kemudian teman-teman kan pengen cari fan line itu ada di mana sih sebenarnya gitu kan oke masih motor-motor nih oke klik disini searching ketik fan line nah yang ada ini dia nih nah yang ini klik oke kemudian download ya back oke cancel silang kalau sudah kemudian bangadu pilih fan line nah fan line ini tinggal pilih misalnya pilih yang mana nih yang sesuai dengan warna tema disini apa gitu ya traveling atau dengan selera teman-teman boleh juga apa ya kebangadu pilih yang ini nomor tiga oke ini teks yang pertama apa misalnya teks yang pertama itu misalnya terima kasih ya terima kasih oke pilih fontnya ya pilih font klik A kemudian handwriting misalkan pilih yang ini coba terima kasih terima kasih oke yang pertama terima kasih nah yang kedua teksnya sudah menonton oke oke kita rubah fontnya kita rubah kita rubah misalnya tadi sopehen medium oke oke misalnya yang ini tadi yang ini sekarang yang ini oke oke kayaknya yang miring yang ini deh yang miring keliru banget yang miring yang atas yang bawahnya itu yang ini coba kita lihat oke ya nah ini bisa kita kita geser-geser teman-teman nah mau tampil di mana di bagian ini boleh ya kemudian di awalnya juga bisa ya nah misalnya di geser di sini bisa terima kasih sudah menonton ya atau di mana nih teman-teman terserah oke centang ini fontnya text color nya ini bisa juga dirubah teman-teman ya tinggal dirubah klik di sini warnanya tinggal dirubah mau pilih warna apa ada di sini oke jentang kemudian begini hasilnya kita play akhirnya seperti apa nah terima kasih sudah menonton kan kalau misalnya teman-teman ingin nambah apa namanya subscribe apa namanya like and subscribe tinggal di stikernya aja nih di sini nah kan di sini nih bisa nih layer stiker stiker ya tinggal nambah aja tinggal ditambahkan aja oke ditambahkan aja kalau mau pakai thank you yang sudah ready ada juga di sini tapi nggak bisa di edit ya tinggal milih begitu aja teman-teman ya nah sns icons yang ini ya oke teman-teman tinggal pilih nih apa namanya yang ini ini atau yang ini ya nah semangat yang ini jentang oke oke misalkan di sini set oke terlalu ke atas dia ini terlalu mepet maka bisa di sini kalau di sini kurang bagus oke oke nah bunyi loncengnya ada dong bunyi loncengnya ada teman-teman dimana pas di sini posisi di sini teman-teman klik audio kemudian sound effect yang ini kemudian bel pilih satu yang ini oke centang kita play oke berarti ini kasih asih animasi masuknya itu pop atau scale up scale up oke nah berarti ini belnya digeser dulu dikit oke hmm kecepatan nah boleh begitu teman-teman ya kemudian teman-teman biar ini videonya menarik lebih menarik teman-teman semuanya pada set play ini yang ini tadi kan belum ada out animation nih out animation nya itu bisa scale down oh no 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 nah oke scale down coba kita lihat hasilnya seperti apa oh enggak bagus kalau scale up oke bagus oke bagus oke oke as in dan nah in dan nah supaya bunyi belnya lebih kuat lagi ini di posisi gearnya ini audio fat-outnya ini di apa namanya ditambahin nih di dua second sampai 2,5 lah ya Atau teman-teman bisa juga subscribe-nya ditambahnya di sini yang sebelumnya boleh juga nih di sini ya misalnya di sini misalnya kepingin lebih 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 apa namanya lebih lebih terdengar lagi di sini boleh Oke kemudian di gedein besarin ya kemudian belnya digeser diklik nah disini oke nah disini oke nah cakep halo akbar gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan sejauh ini kayaknya pada diem semua ini halo masih ada halo Bang kayak serius banget semuanya kemakan ilmu yang menarik itu Bang Aja halo Bang Alhamdulillah lagi fokus itu Bang ngatur-ngatur memang kalau nanti setiap teman-teman iya kan beda-beda pasirnya Kalau sebenarnya Di welcome intro pertama Seperti ini Yang begini Ini juga Bisa kita mainkan Ini kan warna putih Tadi Out animation-nya Bang Adil pakai yang Scale up Ada juga yang lebih menarik Misalnya pakai Wipe Kelihatan Atau ke kanan Boleh juga Tapi lebih bagusnya ke kiri Kenapa? Kita memperlihatkan video itu ada di kanan Makanya dia ke kiri Seperti itu Dilambatkan lagi Boleh juga 1,5 Biar lebih terlihat Lebih slow dia dikit Jadi kalau kita play Putihnya lebih kelihatan Tuh kan Cakep kan? Iya Begitu teman-teman Oke Ada Sudah kita tambah Mainkan kunci lagi disini Iya Sudah masuk Trik-trik premium itu bang Iya Trik-trik premium itu kan Gak apa-apa Iya Ini kenapa ini? Sebentar Oke Sebentar Kita Ada yang bertanya Sambil Bang Adil Ngelihat ini Oke Bang gak nge-absent Bang Ya ini lagi Bang Adil lagi ambil link Absensi Iya Soalnya untuk reportnya nanti Iya benar-benar Mana tadi ya Link absensi Nah teman-teman Kalau gak ada yang Bertanya lagi Sebentar banget Di stop share Biar bisa gambil link absen Ngorang gak bisa ngambil Oke ini dia Copy link Kemudian ada di chatroom ya Di chat Kemudian di chat Nah Teman-teman tinggal klik aja linknya Silahkan ya Teman-teman melakukan absensi Mengisi absen ya Tadi ketinggalan Layer bawahnya welcome Itu apa ya Bang Oke Ketinggalan layer bawahnya welcome Itu apa Ya oke sebentar Nah Sebentar Ini dikasih dulu Nah di bawahnya layer welcome yang ini Yang hitam yang ini Teman-teman Ini adalah hasil screenshot Atau capture Capture yang ini nih Nah welcome yang ini Nah welcome yang ini Posisi seperti ini Teman-teman Oh sorry Nah seperti ini Kondisi posisi seperti ini Teman-teman di sebelah kiri Ada menu capture di atas gear Yang ini nih Yang ini nih Kita klik di sini Kemudian di pilihannya Ada capture and save Ada capture and add S clip Kemudian capture and add S layer Nah bisa langsung Tambah ke layer di sini Bisa juga Ya Kalau tambah ke layer langsung Langsung dia letaknya ada di bawah Ya Kemudian Kalau misalnya kita capture save Seperti ini Maka dia ada tulisan Akan di save Ya Kemudian kita ambil Nah di mana kita ambilnya Teman-teman Layer Kemudian media Kemudian di sini ada menu KineMaster Capture Ada di sini Kita ambil Nah setelah kita ambil Ada muncul di bawah ini dia Ya Misalnya kita lihat yang sebelah sini aja Nah di sini Ya Kemudian dibesarkan Menu topi Media yang ada Oke Kemudian teman-teman Pada menu sebelah kanan Di sini ada Menu blending Atau campur Kalau bahasa Indonesia Ya Kemudian di sini bisa pilih overlay Nah seperti ini hasilnya Kalau overlay Cakep Kemudian ada multiply Seperti ini Juga cakep Kalau tadi kita pakai Yang Yang ini Ya Daken Oke Kemudian di centang Itu dah layer Yang di bawah welcome tadi Teman-teman Nah yang bertanya tadi ya Oke Nah cakep kan Nah kalau misalnya kita mau buat Suasananya misalnya Lebih besar Lagi bisa juga nih Misalnya gini Terus Nah misalnya begini ya Bang Adil malah bisa buat Modelnya kayak gini nih teman-teman Misalnya gini Ini ya Welcome nya Seperti ini Ya Ini ya welcome nya Sebentar Kita geser ya Kita geser Misalnya sebelah sini Sebelah sini Oke Nah welcome yang ada di sini nih Welcome yang ada di sini nih Misalnya Bang Adil kepengen Geser aja gini Terus Klik Nah Geser lagi Klik lagi Geser lagi Geser lagi Klik lagi Geser lagi Klik lagi Jangan sampai kelihatan hitam Apa namanya Gambar-gambar yang sebelahnya Geser Kemudian di sini plus Baru dilebarin Besarin Pilih yang mana Yang O Sorry Yang O Dibesarin Welcome to Tidak Nanti pilih yang mana aja boleh Oke, centang. Cakep, itu dia. Itu model-model tekniknya ya teman-teman. Kita enggak bahas detail ya. Kita hapus lagi. Itu dia yang bertanya tadi. Begitu. Silakan absen ya teman-teman. Oke, absen done. Oke, terima kasih Kak Cici. Oke, siapa lagi? Silakan absen. Sambil menunggu teman-teman yang melakukan absensi. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Mau ditanyakan apa? Mau ditanyakan apa nih? Done, done. Oke. Oke, terima kasih yang sudah absen. Coba banget dilihat di sini. Kita lihat teman-teman ya. Nah, untuk kelas nanti teman-teman, mulai bulan Februari kita sudah buka kelas. Kelas, apa namanya, kelas premium. Untuk belajar kelas premium itu lebih kurang 6 bulan. Kalau yang suka 6 bulan itu, jadi setiap pekan, hari Ahad ya. Hari Ahad jam 1 siang sampai dengan jam 3. Kalau Mbak Kiki tadi sempat nanya, kita jadinya ada siang. Oh, yang batch 1 masih ada malam. Kemudian batch 2 nanti siang jam 1 sampai jam 3. Karena bulan, bulan berapa? Bulan Aprilnya itu kena bulan Ramadan. Bulan puasa. Bulan puasa. Makanya kenapa langsung coba-coba kita geser. Hari Ahad jam 1 siang. Jam ngantuk-ngantuknya itu jam 1. Edit video gitu kan. Ngantuk-ngantuk goyang-goyang gitu kan. Dapat pahala Bang kan sambil belajar. Sambil belajar kan. Sambil belajar, ya akhirnya ya begitulah kan. Seru itu nanti tuh. Tapi boleh ikut lagi kan? Boleh. Karena materi yang batch 2 itu langsung Bang Adil langsung berubah nanti. Lebih upgrade lagi, lebih aplikatif kalau yang batch 2. Inovatif lagi ya. Yes, lebih inovatif, aplikatif. Aplikatif artinya lebih terpakai langsung misalnya tentang produk, tentang jasa dokter, atau jasa jasa traveling. Kemudian lebih ke... Sudah langsung ke praktek nilai jual ya. Yes, benar banget. Sebenarnya kelas seperti itu satu harinya aja waktu itu ditawarin untuk dibayar lumayan mahal kan Bang Adil. Tapi ini Bang Adil sebenarnya udah sama aja gak bayar itu ke teman-teman itu. Segitu tuh. Bang Adil free lagi ya. Free kini master ya. Iya. Bang Adil. Yes. Kalau yang batch 3-nya kapan Bang Adil? Batch 2-nya belum mulai, langsung batch 3 Kak Nina. Nanya. Aku sebentar sama puasa, sama tugas dulu di tempat lain, di Keling. Oh gitu. Sebenarnya kalau di batch 2 itu kan 6 bulan ya. Oh 6 bulan ya. 6 bulan. Bayangin, sebenarnya sama dengan free itu teman-teman. Free, gratis loh. Coba teman-teman bayangin. Ada gak instruktur yang mau memberikan sampai 6 bulan gitu? Iya. Gak ada loh teman-teman. Bener banget. Zoom-nya juga lama abad Bang 6 bulan tuh. Ada yang nanya tuh. Lama abad Bang 6 bulan. Gak ada habis itu ya Bang Adil. Habis aja merasa kurang. Habis lebaran haji ya? Habis lebaran haji. Cuma kan bulan Februari sudah mulai. Nah Februari. Kemudian sebenarnya teman-teman, ada keuntungan gini loh. Ada keuntungannya gini. Ini selagi masa, sebenarnya Bang Adil bisa mengajar, ini mohon maaf ya. Bang Adil bisa mengajari selama masa COVID pandemi aja ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya gak COVID lagi, misalnya udah bebas, kemungkinan Bang Adil udah jalan ke luar kota, kemana-mana. Jadi bisa jadi kelas-kelas untuk belajar editing video, mungkin kemungkinan itu akan dibuatkan semacam tutorial pakai website. Kemudian pertemuannya mungkin hanya seminggu sekali. Karena ada offline, Bang Adil harus kasih training motivator, training outbound, kemudian training digital marketing. Kemudian banyak training-training yang orang-orang menunggu gitu. Nah kalau misalnya offline-online begini nih, hanya masa pandemi aja nih. Gitu. Jadi Bang Adil gak bisa janji ya. Oh batch 3 misalnya nanti tiba-tiba ya, sudah bebas semuanya, sudah mulai offline-offline ya. Bisa saja nanti sebagian yang batch 2 itu kita akan pertemuan offline. Akan pertemuan offline. Teman-teman beruntung loh. Kenapa beruntung? Karena coba tanya tuh sama Mbak Kiki. Ada gak Bang Adil yang ilmunya Bang Adil simpan-simpan? Gak ada. Bagi-bagi aja tuh. Gak ada. Jorjoran. Jorjoran. Baru terus. Iya. By request juga bisa. By request juga bisa. Siapa tuh? Bu Heni. Benar. Bu Heni gak datang nih. Bu Heni request. Bang Adil. Bang Adil. Iya. Bang Adil. Yes. Itu kelasnya tiap hari apa Bang Adil? Kelasnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi mudah diikutin sebenarnya. Hanya hari minggu jam 1 siang sampai jam 3. Nah kalau malam minggu. Teman-teman yang daftar batch 2. Nih. Yang daftar batch 2. Yang daftar batch 2. Itu sudah bisa langsung belajar ke yang batch 1 yang belum selesai. Langsung masuk. Walaupun ada tuh yang daftar sampai bingung-bingung. Akhirnya bilang begini. Bang Adil saya keluar dulu deh. Kenapa? Ih udah pintar-pintar. Bingung kami katanya. Ya sudah. Keluar dia. Keluar maksudnya gak belajar. Nanti aja katanya. Ada. Banyak. Itu loh. Banyak. Dan jangan heran loh teman-teman. Dengan latar belakang apapun. Nggak usah merasa oh gap tech. Ini itu enggak. Siapapun teman-teman itu semuanya bisa. Benar percaya? Ya belajar dari basic. Bukan pelan lagi ngajarin. Minta ulang berapa kali diulang lagi. Diulang lagi. Ada tugasnya enggak bang? Ada tugasnya enggak? Tugasnya selesai misalnya seperti sekarang. Tugasnya ya tugas yang selesai hasil belajar sekarang nih. Teman-teman lakukan tugas yang hasil live streaming seperti sekarang. Paling nanti ada tambahan misalnya sebulan sekali. Ini ada video keren nih. Ayo teman-teman buat ya. Gitu. Paling enggak banyak kok. Tapi tujuannya sebenarnya untuk teman-teman kok. Itu teman-teman. Kenapa? Perhentihan. Ikut aja, Bu. Ada recordnya juga kok. Iya. Udah banyak kemudahan banget. Dijamin enggak ganggu aktivitas yang lain. Iya. Itu tuh. Yang ngomong Bu dosen lah gitu. Aduh. Coba ikutin deh kalau enggak percaya. Ada siapa dulu? Yang ngomong begitu. Oh, saya bisa ikutin enggak Bang Adil ya? Bisa ikutin enggak Bang Adil katanya. Ada bapak-bapak yang dari Aceh itu loh Bang. Yang dari awal Besi kali itu. Siapa yang bapak itu? Iya. Benar. Ikut-ikut langsung masuk di tengah. Akhirnya kaget ya. Shock dia. Shock dia. Akhirnya sekarang coba lihat tuh. Enggak muncul-muncul lagi ya. Akhirnya jadi mutung. Bang Adil bilang jangan mutung-mutung lah. Kalau mau nanti teman-teman pas open batch pertama. Open batch baru dibuka langsung daftar register. Percaya sama Bang Adil. Sebenarnya Bang Adil seperti enggak ngambil biaya loh itu. Benar loh teman-teman. Ada kata Bu siapa? Bu Yuyun pernah juga bilang Bang Adil. Ini kelas Bang Adil ini. Ada? Bu Yuyun enggak ada malam ini. Besok malam beliau insya Allah ada. Beliau ngomong begitu. Beliau Bang Adil ini kelas Bang Adil ini sebenarnya udah sama enggak bayar. Kok Bang Adil mau? Kata Bu Yuyun kan. Bu Yuyun sebenarnya saya tujuan saya pertama untuk melatih. Melatih inovasi kreativitas diri saya sendiri. Itu pertama. Selain yang utama. Tadi yang pertama. Selain yang utama adalah kita sulit mencari teman. Memperluas networking itu paling enggak mudah. Mencari teman itu enggak mudah. Koneksi. 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 Dengan begini kan kita jadi saling kenal teman-teman. Jadi saling kenal. Misalnya teman-teman misalnya Bang Adil dapat proyek misalnya pembuatan video atau digital marketing misalnya di daerah mana. Di daerah Malang, di daerah Tangerang, di Tarakan, di Tarang, di Padang, di Bekasi. Atau di Jogja. Atau di Malang, di Depok, di mana pun. Pasti Bang Adil akan hubungi teman-teman yang sudah ikut kelas Bang Adil. Bang Adil ada proyek nih. Saya di Malang. Kemudian dengan kapasitas teman-teman yang sudah ikut kelas, artinya kita sudah bisa kolaborasi. Itu salah satu bagian yang lain. Manfaatnya banyak. Kemudian, teman-teman, dari ilmu yang di kelas premium yang Bang Adil ajarkan ke teman-teman, itu bisa dipakai untuk membuat video gate project. Nah, ini Bang Adil kasih tahu. Gate project yang mana sih? Bang Adil kasih tahu ya. Tahu. Nah, ini Bang Adil kasih tahu nih. Gate project yang mana nih? Share. Gini. Oke, back. Oke. Oke. Oke, yang tadi nanti teman-teman jangan lupa di save ya. Yang ini tadi. Lupa Bang Adil ngajarin tadi. Oke, sebentar. Teman-teman, cara save-nya, ini cara save-nya teman-teman. Klik ini, klik pojok kanan. Kemudian pilih 720p ya teman-teman ya. HD 720p, pilih yang 30 aja ini. Femrate-nya 30. Kemudian di sini lihat ini bitrate-nya 5, teman-teman. Kemudian klik save as video. Nah, di sini dia. Nah, ini jangan sampai lupa. Nah, setelah di save begini, baru nanti teman-teman share ke, grup hasilnya. Sebentar, prosesnya save. Ini kenapa bisa lama seperti ini teman-teman? Karena tergantung pada memori masing-masing teman-teman. Pada memori masing-masing teman-teman. Nah, pada malam hari ini, teman-teman yang sudah mengeluarkan isi absensi, maka kita berikan spesial promo seperti hari-hari sebelumnya. Nah, saving. Setelah di save, kita lihat save. Ini termasuk cepat nih. Termasuk cepat nih. Kenapa? Belum ngisi absensi. Oke, coba diisi. Lampilnya gimana? Di kolom apa namanya, di chat, di chat itu ada link-nya. Muter-muter dari tadi internetnya. Oh, internetnya muter-muter. Sebentar. Nah, ini Bang Adir kasih link-nya lagi. Nanti, misalnya setelah selesai, apa namanya, selesai, mungkin karena lagi pakai untuk Zoom. Teman-teman link-nya di save dulu. Nanti setelah leave, apa namanya, Zoom, boleh absensi. Yang penting teman-teman kan Bang Adir sudah lihat nih, nama-namanya siapa saja. Bang Adir. Nah, untuk gate project di sini. Ini bisa di. Kenapa teman-teman? Ini bisa di telegram kan. Nanti kalau di telegram, teman-teman yang nggak ada, nanti pada ngisi juga. Oh, gitu. Itu bisa ngisi. Oh, iya. Oke, kemudian. Gate project yang ini, teman-teman. Nah, yang gate project yang ini. Nah, ntar. Nah, gate project yang ini, teman-teman. Kalau teman-teman bisa buat video gate project seperti ini. Seperti ini, minimal seperti ini. Sudah. Sederhana kan. Tahu nggak bayarannya berapa, teman-teman? 14 US. 100 US dolar. Lumayan nggak apa? Lumayan. 100 US dolar. Gede amat. Mau, mau. Hah? Iya. Coba tanya sama ini, sama Mbak Kiki. Ada murid Bang Adil yang masuk kelas Bang Adil, cuma ingin belajar teknik-tekniknya. Akhirnya mereka buat video gate project. Ada yang kemarin baru transfer 600 dolar. Ada anak SD, si Aidyah yang ikut juga kan, Bang? Anak SD ikut kelas. Ada juga anak SD, ada juga ikut. Nah, ini video-video gate project ini. Iya sih. Nah, teman-teman kalau bisa buat video-video gate project seperti ini, lumayan loh. 100 dolar satu video. Gitu. Banyak nih. Tuh. Ya. Banyak. Tinggal dibuatkan-buatkan aja. Ini YouTube intro. Banyak ya, mau dibuatkan seperti apa. Nah, Bang Adil nanti ngajarin ke teman-teman cara teknik-tekniknya. Tinggal teman-teman mau buat atau tidak. Itu aja siapa, Link. Makanya kalau mau masuk kelas-kelas itu, kelas yang premium. Premium pro ya. Oke. Ya, nggak rugi. Oke, sudah absensi semuanya, teman-teman? Sudah, Bang. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk malam hari ini. Insya Allah kepada teman-teman yang kelas premium, sampai ketemu besok malam. Ya, siap. Temanya besok pagi, Bang Adil kasih tahu apa tema malam besok. Bikin kepo dulu. Oh iya dong, harus kepo-kepo ya. Kepo-kepo ya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Oke, terima kasih buat semuanya yang dari manapun teman-teman berada. Jangan lupa, teman-teman, isi absensi. Kemudian bagi teman-teman nantinya ada dapat promo, silakan nantinya menghubungi marketer. Oke, sama-sama. Sama-sama. Bu Dewi, siapa lagi? Yang mana? Kenapa? Kenapa? Kenapa?